Intro Sekilas tak ada yang istimewa dari sosok Agus Khairuddin Ayah tiga anak ini sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai office boy di sebuah bank yang ada di jalan KH Nur Ali, kawasan Ruko Duta Permai Galaksi, Kota Bekasi Nama Agus dikenal setelah ia mendapatkan penghargaan dari tempatnya bekerja karena mengembalikan tumpukan uang sebesar 100 juta rupiah yang ia temukan Bagi Agus, apa yang dia lakukan adalah wujud dedikasi pada perusahaan tempatnya bekerja Atas kejujurannya, Agus mendapatkan award kejujuran dan uang tunai sebesar 1.750.000 rupiah Kisah tunawisma bernama Billie Ray Harris tersebut bermula saat seorang wanita bernama Sarah memberikan sedekah pada Harris Sarah saat itu berniat memberikan koin uang pada Harris melalui cangkir kecil si tunawisma Namun Sarah tak sadar yang diberikannya adalah cincin dari tunangannya Begitu sadar cincin berharganya hilang, Sarah kembali ke tempat Harris dan dengan jujur tunawisma ini pun mengembalikan cincin tersebut Meskita mengharapkan imbalan, toh Harris justru mendapatkan berkah berlimpah dari tindakannya itu Tunangan Sarah menggalang dana bagi Harris hingga terkumpul dana sebesar 1,4 miliar rupiah Wajah Harris yang sering muncul di televisi pun membuatnya bertemu kembali dengan kakak perempuannya yang terpisah selama 16 tahun Apa yang Anda lakukan jika menemukan uang sebesar 900 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,6 miliar rupiah? Bagi seorang supir taksi asal Singapura, Siya Katian jawabannya adalah mengembalikan pada pemiliknya Lelaki ini awalnya terkejut saat menemukan kantong hitam berisi tumpukan uang di kursi belakang taksinya Karena merasa uang tersebut bukan miliknya dan tak ingin terkena masalah Tian pun melapor pada perusahaan taksi tempat ia bekerja Dan benar saja, uang tersebut ternyata milik pasangan wisatawan asal Thailand Sebagai ungkapan terima kasih atas kejujurannya Wisatawan tersebut memberikan Tian sejumlah uang Tian juga mendapatkan penghargaan khusus dari perusahaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!